Mencari sumber penghasilan yang stabil dan menguntungkan adalah impian banyak orang. Salah satu cara yang unik dan menjanjikan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan beternak entok. Di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan, beternak entok masih dilakukan secara tradisional dengan cara mengumbar atau membiarkan entok dilepas bebas di halaman rumah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang usaha peternakan entok dengan sistem pembesaran secara intensif. Dalam sistem ini, fokus utama adalah mencapai bobot yang maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Bagaimana cara mempercepat masa panen entok, sehingga tidak perlu menunggu 5 atau 6 bulan untuk dipanen, melainkan hanya sekitar 55 hari saja. Berikut adalah beberapa trik yang dapat diikuti oleh Anda. Yang pertama, yaitu pemberian pakan yang tepat, kualitas pakan, waktu pemberian pakan, kuantitas pakan, suplemen dan vitamin. Saya akan membahas satu persatu, yaitu 1. Jenis pakan Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, entok memerlukan pakan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Untuk panen entok dalam waktu 55 hari, berikan pakan pada anak entok dengan nutrisi yang mengandung nutrisi yang tepat, seperti protein yang memiliki kandungan minimal 21%, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan entok. Dengan memberikan nutrisi yang lengkap, dan bernutrisi tinggi akan mempercepat pertumbuhan entok. Dengan pertumbuhan yang maksimal, diharapkan entok dapat mencapai bobot yang diinginkan, yaitu sekitar 1,5 kg dalam waktu 55 hari. 2. Kualitas pakan Selain memilih jenis pakan yang tepat, pastikan juga untuk memperhatikan kualitas pakan yang diberikan. Pastikan pakan dalam kondisi fresh, bebas dari kontaminasi toksin atau jamur, dan tidak tercemar oleh bahan kimia atau bahan lainnya, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan entok. Jika Anda menggunakan pakan dari pabrikan untuk entok Anda, Anda harus periksa tanggal kada luarsa pada kemasan pakan, dan pastikan pakan yang diberikan masih dalam kondisi baik. 3. Waktu pemberian pakan Kedisiplinan dalam waktu pemberian pakan sangat penting. Berikan pakan secara teratur, idealnya dalam jumlah yang cukup dan pada jam yang sama setiap hari. Hal ini membantu entok untuk mendapatkan nutrisi yang konsisten dan optimal. Jika memungkinkan, membagi pemberian pakan menjadi beberapa kali dalam sehari, untuk memastikan entok mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. 4. Kuantitas pakan Pastikan entok mendapatkan jumlah pakan yang cukup, sesuai dengan kebutuhan entok tersebut. Jumlah pakan yang diberikan per hari dapat bervariasi, tergantung pada usia entok dan tujuan beternak. Perhatikan pada tabel berikut ini, kebutuhan konsumsi pakan untuk entok, dari umur 0 hari hingga 60 hari. Ikuti pedoman takaran konsumsi pakan yang disarankan oleh produsen pakan, atau konsultasikan dengan ahli peternakan, untuk menentukan jumlah pakan yang tepat. 5. Suplemen dan vitamin Jika diperlukan, pertimbangkan juga memberikan suplemen dan vitamin tambahan, untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan entok. Anda bisa menambahkan suplemen pada pakan seperti, Mix Plus BAP3A. Mix Plus BAP3A adalah sediaan premix yang mengandung multivitamin, mineral, asam amino, antioksidan, dan sebagai grow promotor yang sangat penting, untuk kesehatan dan memacu pertumbuhan ayam broiler, dan unggas pedaging lainnya secara optimal. Berikan vitamin seperti Fortefit dan Neobro. Fortefit adalah serbuk larut air, yang mengandung multivitamin konsentrasi tinggi, sebagai suplemen untuk unggas. Fortefit ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, mengurangi angka kematian, mengatasi stres, mempertinggi mutu ransum, memperbaiki konversi ransum, meningkatkan produksi dan daya tetas telur. Neobro adalah suplemen pakan, yang mengandung multivitamin dan asam amino. Kombinasi ini sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ayam pedaging, dan unggas pedaging lainnya. Fungsi vitamin Neobro ini untuk merangsang pertumbuhan unggas pedaging, melengkapi segala kebutuhan vitamin dan asam amino, yang diperlukan bagi pertumbuhan, meningkatkan efisiensi ransum, menjadikan unggas pedaging lebih gemuk, mencegah stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli peternakan untuk dosis pemakaian yang tepat, atau Anda bisa lihat pada kemasan untuk dosis yang diperlukan. Perlu diingat bahwa pemberian pakan yang tepat pada entok, harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu entok. Selalu perhatikan respons entok terhadap pakan yang diberikan, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Monitoring dan pengamatan yang cermat terhadap kondisi entok, akan membantu dalam menentukan strategi pemberian pakan yang lebih baik. Yang kedua yaitu perawatan yang baik. Perawatan yang baik dan maksimal sangat mempengaruhi pertumbuhan entok. Perawatan tidak hanya sebatas memberikan makan dan minum, tetapi juga termasuk menjaga kebersihan kandang, pemberian vaksinasi dan pengobatan yang tepat. Kandang yang bersih dan higienis, akan membantu entok tumbuh dengan cepat. Dengan pertumbuhan yang cepat, entok juga akan mencapai bobot dalam waktu yang singkat, sesuai dengan yang diharapkan. Perawatan yang baik dan maksimal pada entok, akan membantu memastikan pertumbuhan yang optimal, kesehatan yang baik, dan mencegah masalah kesehatan, yang dapat mempengaruhi produksi dan keuntungan beternak entok. Yang ketiga yaitu masa broding. Masa broding merupakan masa penting, di mana entok sangat responsif terhadap perawatan yang diberikan. Pada masa ini, perawatan yang maksimal sangat diperlukan, untuk mencapai bobot maksimal. Dengan memberikan perawatan yang baik pada masa broding, diharapkan entok akan tumbuh dengan cepat, dan mencapai bobot yang optimal. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, selama masa broding pada entok. 1. Suhu yang tepat Suhu lingkungan yang stabil dan sesuai, sangat penting selama masa broding. Entok yang baru menetas masih rentan terhadap suhu yang ekstrim. Oleh karena itu, pastikan suhu di dalam kandang broding, dijaga pada tingkat suhu yang tepat. Suhu yang ideal untuk entok yang baru menetas adalah, sekitar 32-34 derajat celcius selama minggu pertama, kemudian dapat diturunkan secara bertahap seiring pertumbuhan entok. 2. Kualitas kandang broding Sediakan kandang broding yang bersih, aman, dan nyaman untuk entok yang baru menetas. Gunakan alas kandang yang bersih, seperti skam padi atau serutan kayu, untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan. Pastikan juga kandang dilengkapi dengan lampu pemanas, untuk menjaga suhu yang tepat dan stabil. 3. Pemberian pakan yang sesuai Selama masa broding, pemberian pakan yang tepat sangatlah penting. Entok yang baru menetas membutuhkan pakan, yang mudah dicerna dan kaya akan nutrisi. Gunakan pakan yang dirancang khusus, untuk entok yang baru menetas. Atau Anda dapat menggunakan tepung jagung, yang dicampur dengan tepung ikan, sebagai pilihan pakan untuk entok yang baru menetas. Pastikan pakan selalu tersedia dalam kondisi masih fresh, dan gantilah pakan yang basah atau yang sudah kotor. 4. Minuman yang tersedia Pastikan entok memiliki akses yang mudah ke air minum yang bersih. Selama masa broding, entok membutuhkan minum yang cukup untuk pertumbuhan dan kesehatan yang baik. Gunakan wadah atau tempat minum yang dangkal, agar memudahkan entok yang baru menetas untuk meminum air. 5. Kebersihan dan keamanan kandang Pastikan kandang broding tetap bersih dan aman. Bersihkan kandang secara teratur dari kotoran, dan sisa-sisa pakan yang tidak terpakai. Ganti alas kandang yang sudah kotor atau basah, untuk mencegah penyakit dan bakteri. Pastikan juga kandang terlindung dari predator, dan faktor lingkungan lainnya, yang dapat membahayakan entok. 6. Pengawasan dan perhatian ekstra Selama masa broding, perhatikan entok dengan cermat. Pantau pertumbuhan dan perilaku mereka secara rutin. Jika ada entok yang terlihat lemah atau sakit, segera lakukan tindakan untuk mengobatinya, atau konsultasikan dengan dokter hewan. Berikan perhatian yang ekstra dalam memberikan perawatan, dan perhatian kepada entok yang membutuhkan. Masa broding yang baik dan maksimal, akan memberikan dasar yang kuat, bagi pertumbuhan dan kesehatan entok. Dengan memberikan perawatan yang tepat selama periode ini, entok akan memiliki pertumbuhan yang optimal, dan siap untuk memasuki fase berikutnya. Untuk mempercepat masa panen entok dalam waktu 55 hari, dengan bobot minimal 1,5 kg, 3 langkah di atas harus diterapkan dengan baik. Pemberian pakan yang tepat, perawatan yang baik, dan perhatian pada masa broding, merupakan kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan para peternak dapat panen entok dalam waktu yang sangat singkat, dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi, dan manfaat bagi para peternak entok. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di skip, dan bagi Anda yang baru menemukan video ini dan belum subscribe, Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman atau saudara Anda, serta aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.